surat 2 ayat 170 dan apabila dikatakan kepada mereka dikatakan itu didakwai diajak diajak dikatakan, dikatakan, diskusi ngajak ini apa? ikutilah apa yang telah diturunkan Allah apa yang diturunkan Allah ini? Al-Quran di jalan Al-Quran mereka menjawab tidak tidak bahasa Meriki tidak kenapa dia menjawab mereka tidak tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami menutup menutup telinga, tapi mempertahankan kebiasaan nenek moyang ini aku biang-biang bapakku ini mbahku yang lakukan ini apa kan kata pecak-pecak aku dianggap aku baru padahal Islam itu tidak baru seorang Nabi Adam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohmanirrohim Alhamdulillah ilallah nafsi maafsi bintaku Allah faqut fazal mutta'kun para bapak para ibu saudara sekalian Alhamdulillah kita semuanya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dibuktikan dengan kehadiran kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehat jasmani sehat rohani yang tidak kalah pentingnya sehat iman dan sehat Islamnya para bapak dan ibu saudara sekalian kajian kita pada hari ini di surat 6 surat Al-An'am bahwa di surat ini pada ayat 19 itu Allah menyatakan kul ayusai'in akbaru syahadatan kulillahu syahidun baini wabainakum katakanlah ya Rasul siapakah yang lebih kuat persaksiannya kul sampaikan pada umatmu yang kuat persaksiannya adalah Allahu syahidun Allah yang sangat kuat persaksiannya baini wabainakum menyaksikan antara aku dan antara kamu ini artinya menyaksikan semua makhluknya termasuk Rasulullah sendiri dengan umat Rasulullah sampai hari kiamat tidak hanya itu seluruh yang ada di kolom langit ini berupa tumbuhan berupa hewan semuanya dalam bantuan Allah Allah yang menyaksikan kalau ada orang telah berbuat aniaya Allah maha menyaksikan kalau ada orang berbuat baik Allah juga maha menyaksikan tidak lupa walaupun dulu perbuatan yang telah dilakukan oleh Nabi Adam dan putra-putranya semuanya tidak ada yang lupa walaupun sekian ribu tahun lamanya kalau kita telah diberi kesempatan untuk hidup ini perbuatan kita ini selalu dipantau oleh Allah kita tidak akan bisa lepas dari pantau nya Allah maha menyaksikan kalau nanti kiamat masih kurang 2000 tahun misalnya maka sejak kita ada disini ditambah 2000 tahun yang akan datang misalnya Allah tidak akan lupa sedikit pun perbuatan kita semua nanti akan dicatat oleh Allah perbuatannya baik yang berkenaan dengan amal baik atau yang berkenaan dengan perbuatan yang buruk karena itu besok orang-orang yang kafir orang yang banyak dosanya ketika menerima rapot itu menerima hasil pekerjaan waktu hidupnya di dunia bisa saja waktu hidupnya di dunia itu pada zaman Nabi Nuh dulu saya Nabi Nuh sampai sekarang sudah berapa ribu tahun belum tambah kiamat lagi nanti sampai hari kiamat belum nanti dimaksar dimaksar itu lama baru diberi rapot nanti oleh Allah dalam keadaan terbuka sebagaimana Allah berfirman di surat 17 surat al-isra surat bani israel di ayat 14 itu Allah menyatakan ayat 13 yang terakhir wa nukhrijul lahu yaumal kiamat di kitab yalkoh man surat sampai terjemahkan gini dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka nah di hari kiamat nanti dijumpai terbuka kitabnya lalu Allah menyatakan di ayat 14 ikro kitab kafa binaksikal yauma alaika khasibah bacalah kitabmu cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu akhirnya kita tahu nanti endingnya kemana endingnya kita ini nanti ke surga atau endingnya ke neraka itu setelah tahu membaca kitabnya karena itu bagi orang yang diberi kitab nilainya buruk menjerit sejerit sejeritnya kenapa Allah menyaksikan tertulis disitu tidak ada yang tidak tertulis yang kecil yang terbesar yang besar tertulis semuanya termasuk amal perbuatannya sendiri itu tertulis dalam kitab itu kan disuruh membaca ini oleh Allah bacalah maka di surat 18 surat kahfi itu di ayat 49 itu ada kalimatnya dan Wawudhi al-kitab ufatarul mujrimina musfikina mimma fih Wayaquluna ya wailatana ma lihad al-kitab Ma lihad al-kitab ilayu wadiru syoghirotau wala kabirotan Wala kabirotan illa aksoha Surat 18 ayat 49 Dan diletakkan kitab Lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya Tadi kan disuruh membaca Bacalah kitabmu Dalam keadaan terbuka Dibaca Diketahui isinya dari rapot itu Orang-orang yang mujrimin Orang yang berdosa Itu sangat ketakutan terhadap tulisan yang ada itu Lalu mereka menjerit Mereka mengatakan begini Aduhai celaka kami Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar Kitab apa ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak meninggalkan yang besar Apanya Melainkan ia mencatat semuanya Mencatat semuanya Allah maha syahidun Allah maha menyaksikan Karena itu di surat yasin kan juga jebutkan Wanaktubu maha syahidun Dan aku menulisnya Apa yang menulisnya Apa yang kamu dahulu Waktu di dunia Kodamu Wa asarohum Dan bekas-bekasmu itu Ketika kamu hidup itu Saya tulis semua Wa kulung Dan seluruhnya Tulisan itu Diletakkan oleh Allah Filawfi mahfudi Luhmahfud Nanti diberikan yang terus model seperti ini Tidak meninggalkan yang kecil dan juga tidak meninggalkan yang besar Melainkan mencatat semuanya Lalu perbuatannya tertulis tidak? Tertulis wabu Makanya wangi muningnya Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan Ada tertulis Tertulis Jadi dosa cilik tertulis Kesalahan yang besar tertulis Imannya juga tertulis Kalau punya iman Itu semua bukan Allah Membuat-buat wabu Kalau ada tulisan baik Dan ada tulisan tidak baik Itu ya karena perbuatan sendiri Karena itu ketika tulisannya itu tidak baik Maka Salahnya sendiri Waktu itu memilih Perbuatan yang menjadikan tulisannya tidak baik Bapak Ibu Karena itu di ayat ini sebutkan Sampaikan ya Rasul Allahu syahidun Allah maha menyaksikan Baini wabainaku Di tafsirnya Ibn Kasir ku sebutkan Artinya Siapa diantara semuanya Yang paling kuat persaksianya Sampaikan Allah Yang paling kuat persaksianya Antara kamu Antara saya dengan kamu Itu maksudnya Dialah yang mengetahui Apa yang aku sampaikan kepada kalian Dan apa yang kalian katakan Kepadaku Karena ketika Rasulullah menyampaikan Risalah Allah itu Bapak Ibu sekalian Tidak serta-merta Terus diterima oleh mereka Tidak Tidak Pertentangan itu luar biasa Permusuhan itu luar biasa Bahkan Rasulullah itu Dituduh tukang sihir Rasulullah diceketerkan Karena Apa Rasulullah manusia biasa Seperti mereka Jadi menganggapnya ya Seperti mereka Gak ada Kelebihan sama sekali Sedangkan Al-Quran sendiri itu Mujizat Yang diberikan oleh Allah Yang mengalahkan Segala Yang ada Bian itu Ini 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 Bahasa Yapik Terus dilumbahkan Ini Ini Sair Siir Sair Siir Sair Nah Bahasa Yapik Kata-katanya Baik Dilumbahkan Yang menang Dikantung Dikantung Pemenangnya Ini Bapak-Ibu sekalian Karena Masyarakatnya Seperti itu Allah menurunkan Mujizat Yang mengalahkan Mereka semua itu Dengan Bahasa Yang Sangat teliti Bahasa Yang Apa Namanya Yang Sangat Mereka Haluskan Dikalahkan Dengan Quran Karena itu Quran itu Bagian dari Mujizat Yang diberikan Oleh Allah Kepada Rasulullah Tapi Mereka Tetap Tidak Mengakui Sebagian Sebagian Kecil Mengakui Sebagian Besar Tidak Mengakui Bahkan Mendustakan Karena itu Di ayat Yang lain Oloh-olok Orang kafir Ini Bermacam-macam Orang-orang Kafir Kures Pun Mengoloh-olok Rasulullah Menurut Tafsirnya Said Qutuf Fidil Al-Quran Itu Menyatakan Dalam Keguncangan Jiwa Itu Turun Ayat 93 Rasulullah Kan susah Waktu Akhirnya Diturunkan Wala Saufayu Ti Karob Buka Fatardo Kelak Tuhanmu Ya Rasul Pasti Memberikan Karunia Kepada Karunianya Kepadamu Lalu Kamu Menjadi Puas Nanti Sudahlah Kalau di Oloh-olok Mereka Biarlah Bahkan Oloh-olok Yang Paling Berat Contohnya Di Surat 25 Ini Surat 25 Itu Allah Menyatakan Di Surat Furqan Ayat 41 Allah Menyatakan Gini Ayat 41 Naka Ila Huzwa Ayat Alladhi Ba'asal Mohwar Rasulah Ayat 41 Hanya Terjemahkan Dan Apabila Mereka Melihat Kamu Muhammad Mereka Hanyalah Menjadikan Kamu Sebagai Ecean Dengan Mengatakan Mereka Itu Kalau Melihat Kamu Itu Jadi Oloh-an Jadi Ecean Mereka Menghadapi Kamu Ngomong Ini Ini Ngomongannya Mereka Inikah Orangnya Yang Diutus Allah Sebagai Rasul Diutus Allah Dati Rasul Rasanya Dati Rasul Enak Enggak Menerima Enggak 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 Susah Ini Bahasa Kula Ini Diutus Dati Rasul Potongan Kalimat Rasul 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 Yang Ngomong Dukur Muhammad Umur Karena Yang Hidup Dengan Rasul Itu Kan Seng Dibawanya Rasul Loh Sebagai Anak Seng Sepadan Dengan Rasul Loh Sebagai Sahabat Seng Diatas Rasul Loh Sebagai Orang Tua nah biasanya orang biasa sama orang saya ini itu padahal biasanya orang tua yang tidak iman yang tidak iman itu beda yang tidak iman itu ambil cili itu menceketerkan menceketerkan meremehkan kadang-kadang orang luturi berarti kan nyepeleh umurnya bisa ngomong kalau mereka itu dijadikan oleh teman-temannya sebagai pemimpin karena waktu itu mayoritas di sekitar Rasulullah itu di bangsa Arab waktu ini mereka menyembah berhala rata-rata karena ajaran ini Bapak Mbah biar ngomong diteruskan oleh anak-anaknya dipertahankan sampai saat ini Bapak ada ajaran itu Mbah Mbah keliru anaknya mempertahankan sampai saat ini bukti ini yang ingin ini ada orang nyaduh ini bromo ini apa yang disyaduh ini sesajen jadi masalah jadi masalah kan akhirnya mereka boleh keker tapi mereka seperti itu tidak bisa hilang karena meneruskan kepercayaan Bapak-Bapak Mbah Mbah Biyan tidak bisa dihilangkan kalau dikandani mereka menutup telinga menutup mata dengan komentar mereka dijak kepada Islam dijak kepada Quran dijak kepada Hadis mereka akan menolak ini kita tinggalkan ayat ini kita kembali ke surat 2 ini surat 2 di ayat 170 itu ada kalimat ini surat 2 ayat 170 dan apabila dikatakan kepada mereka dikatakan tidak wahi diajak diajak dikatakan di diskusi ngatain ini ngajak apa ikutilah apa yang telah diturunkan Allah apa yang diturunkan Allah Al-Quran di janang Al-Quran mereka jawab ingat mereka menjawab tidak tidak mau bahasa merigi mau tidak kenapa dia menjawab mereka tidak menjawab tidak tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami menjawab 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 tapi mempertahankan kebiasaan nenek moyang ini aku bian kebian bapakku ini mbahku yang lakukan ini apa kan kejak aku kan gak wak baru dianggap gak wak baru padahal islam itu tidak baru sejak nabi adam akhirnya Allah memberikan statement apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui suatu apapun bapak mbah itu gak ngerti apa 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 diikuti bapak mbah ikul juga tidak mendapat petunjuk apa diikuti itu pernyataan Allah padahal padahal Allah dulu waktu sebelum kita lahir ini semua manusia sebelum lahir itu kan disumpah oleh Allah dikuatkan hatinya itu dikuatkan disumpah supaya mengakui Allah itu tujuan ini apa supaya tidak ada alasan seperti ini ini apa alasan ini apa tidak terus tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari keperbuatan nenek moyang kami ini ini mempertahankan tidak iya mempertahankan keyakinan nenek moyang padahal dulu menurut surat 7 surat al-arok di ayat 172 itu Allah pernah memberikan sumpah kepada kita dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil persaksian terhadap jiwa mereka oke persaksian ini seraya berfirman bukankah aku ini Tuhan ini persaksian ini ini yang tidak ada yang aku bukan Tuhan Bapak Ibu sekalian saya di BN saat menung ini dibakukan oleh Allah walaupun ingat gak kira-kira di sumpah ini gak ingat diingatkan dikat ayat mereka menjawab betul ya Allah engkau Tuhan kami saya bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan saya baru gemerlapanya dunia berubah akhirnya berubah karena dipengaruhi oleh dunia dan itulah sudah sumpahnya iblis menganggap bahwa perbuatan maksiat itu dijadikan baik oleh iblis betul ya Allah saya bersaksi kami menjadi saksi kalau engkau adalah Tuhan saya terus ya Allah ngerti kami lakukan yang demikian itu dilakukan demikian itu maksudnya apa maksudnya apa kami lakukan demikian itu artinya diambil sumpah Allah melakukan seperti itu tujuan agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan terhadap keesaan panjeningan terpengaruh oleh dunia kalau itu kalimat ini terhadap ini kenapa karena dipengaruhi oleh diinterupsi oleh dunia diinterupsi oleh kepangkatan diinterupsi oleh kegagaran diinterupsi oleh kecantikan diinterupsi oleh kesehatan dan seterusnya karena orang sehat itu kadang-kadang meremehkan yang tidak sehat tidak kamu tidak tahu kamu kamu tidak mendukung kamu komentar kamu 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 saya 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 tidak tahu kamu 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 tapi karena sehat tadi komentar jajal komentar itu manusia bapak ibu sekalian ini atau yang kedua benur 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 rahmuni ingat sesungguh sesungguhnya ini anak turun mereka setelah bapak kulo mbak kulo anak turun mbak bapak kulo yang melakukan seperti itu mbak kulo melakukan seperti itu padahal kulo anak turun mbak kulo kan melok mbak melok bapak saya kan mengikuti bapak saya saya mengikuti mbak mbak saya berarti kulo mengikuti mbak mbak saya bapak saya mbak saya terus wong ingat maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu pasok saya panjeningan bade menghancurkan kulo bisa ya lo menyiksa kulo wong ini kulo bapak kulo mbak kulo kulo ini kulo melok kulo mawan ini nyalakan bapak nyalakan mbak tapi tadi di ayat 170 di jatah nang kur'an jawab tidak 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 kok gelap oh gak gelap iya saya mengikuti yang saya dapati dari bapak bapak saya mbak mbak saya bertentangan gak bertentangan kan ketika diajak kepada ketauhitan dia mengikuti bapaknya mbaknya tapi ketika sebelum lahir kita disumpah Allah sudah dicegat kali Allah supaya gak ngomong ngunu juga ngomong ngikuti mbak tapi nyatanya setelah di dunia terpengaruh dunia mati utawa masih di dunia diajak untuk kembali kepada Allah mereka mengatakan saya mengikuti apa mengikuti mbak bapak saya inilah bapak wisalean orang orang yang telah mengolok rasulullah sehingga olok olok tadi balik di surat 25 tadi di ayat 41 di ayat 41 di ayat 25 itu Allah menyebutkan tadi di ayat 42 ini aku nyebutkan kenyata sesungguhnya hampirlah ia menyesatkan kita dari sembahan sembahan kita Muhammad diangkat dari nabi dari rasul mereka mengatakan hampir hampir Muhammad itu menyesatkan kita dari sesembahan sesembahan kita sesat saya saya ya kok rasulullah dikatakan oleh mereka hampir Muhammad menyesatkan dari sesembahan kita seandainya kita tidak sabar menyembah menyembahnya kalau kita itu tidak sabar menyembahnya yang disembah oleh bapak kita mbah kita wah kita disesatkan Muhammad yang sesat itu yang sesat orang yang sesat itu mereka kok Muhammad dianggap sesat ini kan terbalik lalu dan mereka akan mengetahui di saat mereka melihat azab baru nanti ketahuan siapa diantara mereka yang sesat itu merasa bahwa dirinya nanti yang sesat saya tidak bisa balik memperbaiki lagi tidak bisa balik memperbaiki batasan mati mati tidak bisa balik orang-orang mati yang ingin kena corona barangnya yang ini tidak bisa balik tidak bisa balik tidak tidak masih 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 mati walaupun masih mudah tidak bisa balik apa maksudnya mati masih remeh tidak kuat sudah remeh melaku negat negat melaku apa maksudnya balik ke dunia tidak mungkin kalau kita menang tanah dicak ikak ikak apa itu bolongan cilu-cilu itu keceroy itu tambah tidak mati ditindih lemah seperti itu dikak anak dewa malah keluarga dewa anak dewa itu jadi bapak tidak 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 mati tidak mati tidak mati mati tidak mati tidak mati terus kepingin mati tidak bisa tambah mati tidak tidak bisa mati tidak mati tidak mati mati bapak ibu sekalian maka dia terus berjalan menunggu hari berbangkit maka kembali ke ayat ini di surat 6 ayat 19 di ayat ini sebutkan ini dan Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya jadi Quran itu diturunkan oleh Allah itu tujuannya agar supaya Rasulullah bisa memberikan peringatan kepada umatnya maka peringatan itu hidup itu kan perlu diperingatan peringatan itu bahasa tuntunan petunjuk hidup itu peringatan kita ini kalau diperingatkan dalam hidup itu tidak akan tersesat karena ada peringatan rumah tangga itu ada peringatan yang tertulis ada peringatan yang tidak tertulis ini peraturan rumah tangga peraturan rumah tangga itu yang tertulis hotel itu tertulis tapi ada rumah enggak sehingga tertulis contohnya kalau makan apa-apa lara ini jombok saya nanggone lantai tapi wadah keresek kalau makan apa-apa sampahnya dimasukkan dalam keresek ditulis enggak di rumah itu enggak kalau itu dilanggar kalau itu dilanggar marimangan buah marimangan buah apa yang terjadi marah enggak yang di rumah utamanya kepala rumah tangga bapak dan ibu pasti komentar komentarnya halus omongannya komentarnya mesti elek marimangan tape misalkan buntelnya diguak gelodak berusaha berusaha oke mari mari tuku jajan mari tuku kacang kacang apa kulitnya diguak di lantai buatan diadai terbiasa di rumah itu bahasanya api enggak ada masalah beringatannya baik tapi enggak enak kalimatnya matamu enggak ketuk enggak 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 padahal enggak 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 tapi kalau dilanggar jadi masalah dalam rumah tangga hidup diberi peringatan oleh Allah peringatan itu namanya Quran ini karena itu Rasulullah wa ukhiyah ilahiyah Quran ini diwahyukan kepada aku tujuannya apa supaya aku bisa memberi peringatan kepada kamu waman balago dan barang siapa yang nyampe Quran kepadanya artinya Al-Quran itu merupakan peringatan bagi orang yang Al-Quran sampai kepadanya seperti Quran ini guru sampai kepadanya enggak tadi peringatan contoh orang 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 tahu mengenal Quran kecilik misalkan tidak radio tidak tahu roh hape tidak tahu nyekel tanpa 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 terus makan mana makan mana rone ikudok enggak ada apapun yang bisa diakses orang nye nonton iku roh Quran tau gak woten orang enggak tahu Quran kalau orang itu belum pernah tahu Quran seperti itu maka hukum enggak kena enggak ada peringatan baginya ngerti cuma ngerti kalau di diucapkan ucapannya tahun 2022 2021 2022 eh diomong ini orang kulu kata urah Quran enggak oleh karena informasi sudah menyeluruh ke dunia itu bagi kehidupan orang yang tidak mengenal informasi digital dunia baru hukum itu berjalan tapi kalau sekarang enggak ada orang yang tidak mengenal apa ini internet tidak mengenal informasi yang lain enggak ada walaupun dipelosok pelosok itu 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 hidupnya di mana di hutan apa dia tidak mengenal informasi tidak bentinan ini hutan tapi kenal informasi makanya dia bisa mempertahankan kepingin merdekah dan seterusnya nah itu sebetulnya radio sudah masuk informasi yang lain sudah masuk cuma mereka tidak mau mendengar mereka tidak mau mengakses diakses itu yang lain kalau ada pemberitahuan ada kegiatan yang isinya itu membuka Quran mengkaji Al-Quran dia enggak mau mengakses ditinggalkan tapi di acara lain diakses misalkan jogetan diakses misalkan kegiatan apa itu tentang mencari ikan diakses YouTube berarti sudah informasi sudah masuk maka tidak bisa dikatakan orang itu belum kenal Quran kecuali kalau memang daerahnya memang jauh dari pemberitaan Quran dikutub misalkan baik kutub utara atau kutub selatan tapi sekarang dunia Islam itu sedang mendunia umpama ada ini ayat ini disebutkan ayat aku dituruni ayat Quran ikuli ung dirokum agar supaya aku bisa memberikan peringatan kepada kamu dihi dengan Quran itu dan bagi orang yang sudah nyampe Quran kepadanya itu maka jadi peringatan maka setelah Quran jadi peringatan hidup kita harus mengikuti peringatan kalau tidak koyok sampah nih buang sampah mesti muring-muring yang berkuasa di rumah itu di dunia ini yang jadi sutradara itu Allah subhanahu wa ta'ala Allah kan berjanji bahwa sutradara suposing main di panggung sandiwara menjadi pemain cocok atau sesuai dengan tek atau skenario yang dibuat tidak skenario ya Quran sampai adis cocok ketika main di panggung sandiwara di dunia dijanji oleh sutradara akan saya beri piala citra piala citra itu namanya surga tapi kalau kamu main di panggung sandiwara itu tidak cocok dengan tek atau skenario yang dibuat oleh sutradara kamu bisa hukum sutradara hukumannya dipecat gak usah main semula gak usah main jadi pemain itu sutradara hukum tapi kalau sutradara dunia ini Allah yang maha kuasa dipecat mulia mulain 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 walaupun ada hadis malam yaskur ala nak ma'i walam yaskir alal balai wal yak rujmin taktis samai wal yat lub roban siwaya hadis disini barang siapa yang tidak syukur terhadap nikmat yang saya berikan mereka mereka tidak sabar terhadap apa yang saya ujikan kepadanya wal yaksus mintak disamai keluar kamu dari kolom langit keluar dari kolom langit kemana mau ke singapur ke singapur ya kolom langit mau Saudi Arabia kolom langit mau ke Amerika Amerika kolom langit wal yat lub roban siwaya carilah Tuhan selain aku walaupun ada hadis semacam itu bukan dipecat oleh Allah tetapi akan diberi balasan yang sesuai namanya setimpal nah barasan yang buruk itu gak cocok sampai skenario iku jenengin neraka bahasa sang sekerlannya bahasa Arabnya namanya narun berita itu sudah diberitakan dalam Quran nonton karena itu bapak ibu sekalian nada ini sama dengan di Quran surat 11 ayat 17 Allah menyatakan gini surat 11 ayat 17 apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang-orang yang mempunyai bukti yang nyata Al-Quran dari Tuhannya apa-apa waduh wong kafir ambik sing gak wong Quran sing memperhatikan isinya Quran terus mengikuti Quran ambik wong kafir sing gak ngerti Quran apa-apa jawabannya apa enggak sama enggak sama lalu Allah menyatakan dan diikuti pula oleh seorang saksi Muhammad dari Allah dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat dulu sudah ada pedoman orang-orang dahulu itu pedoman sejaman Nabi Musa itu jeneng kitab Taurat sejaman Nabi Daud itu pedoman jeneng kitab Zabur sejaman Nabi Isa itu pedoman jeneng kitab Injil sejaman Nabi Muhammad pedoman jeneng kitab Al-Quran lalu mereka itu beriman kepada Al-Quran kemudian dan barang siapa diantara mereka orang-orang kuraisi dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al-Quran maka nerakalah tempat yang diancamkan kebaginya orang-orang kafir kures masa turunnya Al-Quran mengingkari Quran maka diancam oleh Allah neraka sama dengan dulu kalau zaman Nabi Musa ada kitab Taurat Singkufur terhadap kitab Taurat jadi diancam neraka tapi sekarang kan sudah tidak berlaku kitab Taurat masanya sudah habis kitab Zabur masanya sudah habis diganti kitab yang baru kitab Zabur diganti kitab Injil karena masanya sudah habis kok bisa habis ya habisnya karena dirubah -rubah oleh penguasa akhirnya tidak bisa dijadikan kitab suci karena sudah ada campur tangan ada perubahan lewat konstitusi ada perubahan lewat rapat ada perubahan lewat keputusan kitab-kitab dahulu itu terus kitab Injil masanya sudah habis juga kenapa dirubah-rubah oleh Bani Israel isinya maka sudah tidak bisa dikatakan kitab suci diganti kitab suci yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. namanya Quran Quran itu dijaga oleh Allah sampai hari kiamat dengan firmannya Allah menyatakan Inna Nahlu Nazal Nadhikrah Sungguhnya Aku Akulah yang menurunkan Al-Quran Wa Innalahu La Hafidhun Dan Akulah yang menjaganya Dijaga oleh Allah Quran Makanya Arak Cili-cili Waka Singapal Quran Itu caranya Allah menjaga Fateha itu tidak bisa dirubah Fateha Iyakan na'budu wa Iyakan nasta'in Dati Diwali Iyakan nasta'in wa Iyakan na'budu Ketoroh misalnya Eh Kone rubah Fateha Wengake wengapal misalnya Oke Gak iso diwali Wali Kul'a'udhu Birobin Nas Diwali An-Nasu Kul'a'udhu Ya gak iso Soalnya Bisa Ake Wengapal Itu Caranya Allah Menjaga Arak Cili-cili Akhirnya Dibangkitkan Hatinya Para orang tua Ya apa Caranya Anakku Jujuku Apal Quran Sehingga Satu Satu Huruf Saja Satu Huruf Saja Harokatnya Saja Berubah Dapat Diketahui Dapat Diketahui Harokatnya Berubah U Menjadi Sudah Berubah Bisa Diketahui Alhamdulillah Huruf 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 Alhamdulillah Huruf 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 Jadi Tidak bisa Itu Dirubah Dijaga Uli Allah Sampai Hari Kiamat Nanti Kalau Menjelang Kiamat Kur'an 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 Tidak Ditinggalkan Kur'an Bukan Tulisannya Tidak Ditinggalkan Tulisannya Tetap Tulisannya Kur'an Sudah Ditinggalkan Kur'an Tapi Kur'an Kur'an Jari Fateha Aku Huruf Fateha Aku Ditinggalkan Sabi Siji Aku Huruf Fateha Aku Saking Tidak Kenali Saking Tidak Kenali Fateha Sampai Saking Ake Kenal Fateha Berarti Kiamat Ditinggalkan Kiamat Nanti Kalau Menjelang Kiamat Sudah Dekat Berarti Berarti Kiamat Soalnya Bentir Ata Duhur Ata Sampai Subhan Oke Bapak Dan Ibu Dora Sekalian Rasulullah Pernah Bersabda Inna Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Sesungguhnya Rasulullah Sampai Al-Quran Dari Allah Maka Barang Siapa Yang Telah Sampai Kepadanya Suatu Ayat Dari Kitabullah Al-Quran Berarti Telah Sampai Kepadanya Perintah Allah Jadi Perintah Allah Berarti Berjalan Perintah Allah Berjalan Kita Sudah Setiap Hari Membaca Bahkan Sampai Minggu Bisa Kepadanya 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 Sudah Sudah Cuma Cuma Dibaca Mungkin Dipahami Isinya Pertanyaannya Apakah Kalau Tidak Dipahami Isinya Hukum Belum Berjalan Sudah Tetap Berjalan Salah Memahami Isinya Disitu Bapak Jadi Kalau Kur'an Sudah Datang Berarti Hukum Berjalan Padanya Berarti Telah Sampai Kepadanya Perintah Allah Cuma Kan Modeli Masyarakat Macem Macem Oh Nuk Singkup Pengen Faham Al-Quran Fahami Betul Dikaji Didatangkan Ustadz Untuk Menjelaskan Datangkan Pak Yayi Untuk Memberikan Penjelasan Pencerahan Di masyarakat Dari Ayat Itu Maunya Untuk Apa Si Ayat Ini Terang No Sebagai Aplikasi Dalam Kehidupan Bapak Buskarian Tapi Dua Dua Dosa Tumpuk Tumpuk Dosa Tumpuk Tumpuk Barang Ustadz Datang Dijelaskan Perkaranya Yang dilakukan Selama Sekian Tahun Itu Adalah Perbuatan Dosa Terus Faham Masya Allah Jadi Aku Selama Ini Perbuatan Saya Ini Salah Karena Dia Faham Karena Dia Faham Apa Yang Dia Lakukan Itu Sebuah Kesalahan Contoh Ini Bila Contoh Situ Ramalan Nasib Ada Enggak Ada Bapak Ibu Sekalian Orang Meramal Nasib Itu Termasuk Tahayul Ketika Orang Itu Meramal Nasib Biasa Ramalan Nasib Macemnya Banyak Model Lewat Perbintangan Akhirnya Bintang Itu Dinamakan Banyak Merkurius Aquarius Macem-macem Riusan Bintang Venus Dan seterusnya Bapak Ibu Sekalian Disitu Ada Ramalan Tentang Nasib Nasib Ketika Dia Lahir Tanggal Sekian Bulan Sekian Lahir Dinoiki Dipaskan Dengan Pasaran Ong Jawa Ong Jawa Maka Ketika Ada Ramalan Seperti itu Pas Kencengi Ramalannya Susah Susah Waduh Aku Jangan Kecelakaan Ramalannya Elek Asing Ramal Tapi Kadang-kadang Ramalan itu Isinya Baik Akhirnya Orang Bangga Bahagia Dengan Kelahiran Itu Bapak Ibu Sekalian Kalau itu Dipercaya Halo Kalau itu Dipercaya Sampai Mati Gurung Taubat Kepada Allah Dia Tidak Akan Pernah Masuk Surga Dia Tidak Akan Pernah Masuk Surga Karena Ada Hurufatnya Ada Takhayurnya Para Bapak Dan Ibu Setelah Dijelaskan Itu Adalah Perbuatan Syirik Maka Dibacakan Ayatnya Misalnya Ini Dibacakan Di Surat 39 Ayat 65 Dibacakan A'udzubillahimina Syaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Walakod Ukhya Ilaika Wa ilal Ladhina Minkoblika Lain Asropta Layak Baton Na'amaluka Walatakunan Naminal Khosirin Dan Sesungguhnya Telah Diwahyukan Kepadamu Dan Kepada Nabi-Nabi Sebelummu Nabi-Nabi Sebelum Kamu Wahyu Isini Wahyu Iyalah Jika Kamu Mempersekutukan Tuhan Sempak Mati Dia Mempersekutukan Tuhan Menduakan Allah Dengan Yang lain Menganggap Ada Kekuasaan Selain Allah Ini Mempersekutukan Tuhan Rasai Allah Niscaya Akan Hapuslah Amalmu Hapus Hilang Jadi Dia telah Berbuat Apa saja Yang baik Mulai Dari Shodako Mulai Dari Sholat Zakat Puasa Haji Shodako Dan seterusnya Hapus 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 Hilang Tidak ada Bekasnya Dan tentulah Kamu Termasuk Orang-orang Yang merugi Rugi Jelasnya Panjang Terus Sadar Ya Allah Selama ini Saya Mempercayai Seperti itu Saya Tidak Ngerti Kalau itu Perbuatan Saya Itu Salah Sadar Tidak Dia Sadar Tapi Kur'an Diterima Sejak Kecil Hanya Dibaca Tidak Ronyer Setelah Dijelas Waduh Sadar Ya Allah Tiba Kulau Salah Ya Allah Bahas Saya Mereka Amal Saya Habis Semuanya Terus Tanya Terus Bagaimana Cara Pengembali Diterang Misalkan Sampai Kembali Kepada Allah Tidak Akan Melakukan Selamanya Diterima Tobat Bapak Ibu Sekalian Wongi Segera Di surat Empat Diberitahu Oleh Allah Ini Ayat Tujuh Belas Pemberitahunya Dari Dari Tobat Tobat Di sisi Allah Itu Karena Dia Berbuat Jahil Berbuat Bodoh Berbuat Salah Oke Tapi Karena Bodoh Dia Berbuat Salah Gak Ngerti Itu Salah Setelah Itu Yang Kemudian Mereka Bertobat Dengan Segera Terus Tobat Ya Allah Dengan Perbuatan Saya Itu Terus Ya Allah Maka Mereka Itulah Yang Diterima Allah Tobat Itu Yang Diterima Tobat Jadi Sebetulnya Quran Sudah Datang Kepadanya Cuma Karena Dia Tidak Memahami Isinya Gak Perbuatannya Itu Salah Tapi Segera Tobat Diterima Berarti Wangiku Berhak Masuk Surga Karena Itu Bapak Ibu Sekalian Kulopan Yang Sayo Ayo Bareng Bareng Segera Kembali Kepada Allah Kepada Jalan Yang Benar Yang Di Intruksikan Oleh Al-Quran Sebagai Peringatan Untuk Kita Agar Supaya Allah Menerima Toba Dita Mengatakan Bapak Ibu Sekalian Mudah-mudahan Pertemuan Ini Dibarengi Daya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Tutup Dengan Bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbin Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Asyaduallaha ilaha ila Anta Saufiruka Wa aduh Bilai Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Keper 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 Keper